Halo apa kabar hari ini kita coba melakukan konfigurasi proxmog proxmog kita akan coba install VM nya bisa menggunakan container atau VM nya langkah pertama yang pasti kita sudah terhubung dengan proxmog nya kita akses IP nya 192 pox proxmog nya jangan lupa berikan HTTPS oke kita besarkan disini di klik menu yang ditunjuk ini kemudian kita proses masukkan user proxmog log nya dan password nya kemudian pada data center kita klik local local PPA ya disini nanti ada iso imax ada backup ada container template kita akan menggunakan container template jadi kita akan menginstal salah satu template menggunakan container template tetapi kita harus kita harus download template tersebut pastikan internet kita terhubung server terhubung internet ya agar bisa download template tersebut oke disini kita coba menggunakan buntu ya kita coba download buntu versi 2204 standar kita tunggu proses mendownloadnya setiap hasil downloadan itu akan tersimpan di proxmog server server kita yang terletak di file far ya nanti terletak disini dianya di far live template ya yang kita download tadi terletak disitu nah ini kita tunggu prosesnya karena sedang proses mendownload ya jadi kita tunggu mungkin videonya saya stop dulu kena biar tidak lama menunggu downloadannya oke downloadan kita sudah selesai ya jadi kalau sudah di download nanti ada status seperti ini sekarang kita tekan atau kita klik close ini nah kita sudah mendownload template ubuntu 22.04 sekarang kita buatkan VM-nya dengan meng-create container nah disini adalah container id ini hanya identitas ya jadi mungkin disini kita kita buat saja mungkin kodenya 1000 ya 1000 dengan hostname nya server ubuntu mungkin password password di buatkan password ya kemudian next nah ini ada jadi kita punya kapasitas harddisk sekitar sekian ya 88 sekian kita gunakan tempel ini kemudian kita klik next mungkin alokasi harddisk nya kita alokasikan misalnya 20 giga next kita berikan 2 core aja ya kita gunakan aja RAM nya mungkin 2 giga ya 2048 ini udah beri aja 1 giga oke next nah kemudian disini kita bisa menentukan IP nya static ataupun IP DHCP tapi di contoh ini kita akan menggunakan IP static saja kita ikutkan IP ini sesuai dengan IP yang diberikan alpha maksudnya IP dari ISP kita atau IP dari order kita aja mungkin disini saya buat tadi IP disini IP server 200 mungkin disini 201 jangan lupa graphic nya kemudian masukin di gateway nya yaitu tadi saya menggunakan 1.1 server posmon itu punya IP yang untuk mengaksesnya adalah 1.200 spot 8006 kemudian di dalamnya kita install container ya dengan IP nanti 1.201 next ini kalau ini abaikan saja dulu kita klik next ya ini adalah informasinya kemudian kita klik finish dia akan menciptakan container seribu ya ini kita tunggu kita tunggu sebentar sedang proses ya kelihatan disini statusnya lagi running ya p p Then p n nah oke sudah jadi ya karena sudah ada kata tulisan orti kita sudah punya satu container ya container yang kita buat sekarang kita lihat eh resourcenya yang kita gunakan adalah ini ya dengan memori 2 giga dengan setnya cordu ekornya dua dengan kita kapasitas artisnya kita berikan tadi eh sedua puluh giga dengan jaringan kita seperti ini ya ini nanti kita setting oke kita coba jalankan dengan mengklik konsul kemudian start ya Akan menginstal bubuntu bubuntu berbasis setek tentunya ya Nah ini dia tampilannya itu kita coba login langsung ke konsulnya server prokno masukin passwordnya oke nah setelah selesai kita coba lakukan update ya oke update kami ya oke kita update server kita ya server ubuntu kita terima kasih selamat menikmati 156 paket bisa di upgrade kita jalankan kita clear ya kita sudah punya 1 server 1 server Ubuntu dalam bentuk virtual di dalam crossmark tadi oke di dalam crossmark tadi nah ini kebutuhannya apa untuk melakukan remote jaringannya remote servernya kita coba install SSH kita cek dulu biasa kalau yang sifatnya sudah kita download template online ini biasanya SSH nya sudah ada coba kita cek dulu statusnya cek status SSH nya status SSH kita cukup mengetikkan system ctl ini kemudian start ya coba kita tekan start SSH d nya oke oke kita lihat lagi statusnya ya dengan mengetik system ctl status terus SSH d oke 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 kemudian kita sudah 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 melakukan ini maksudnya sudah netting nya tadi ya kita cek IP nya kita diberi IP tadi yang kita buat adalah 1.21 sekarang kita coba akses menggunakan salah satu aplikasi untuk remote server tadi dengan menggunakan port 22 dari SSH ini kita close saja gak apa oke kita akan remote server ubuntu nya ya bukan proxmog nya bukan server proxmog nya ini tapi server virtual ubuntu nya oke kita tutup aja kita jalankan disini saya menggunakan empati ya masukin IP server ubuntu tadi tadi kita buat 201 ya oke nah ini dia sepertinya kita coba buatkan satu user dulu ya tutup lagi kita coba buatkan satu user dulu dengan mengakses server proxmog kita tadi yang berit kan dps 192 168 1.200 8006 oke proses masukin password user user and password ya setelah kita masukin user and password kita masuk ke ppe nya klik buntunya tadi server buntu tadi ya jadi kalau di klik dua kali dia langsung membuka satu tab baru ya tab console baru ya kalau gak mau langsung kita klik console disini aja kita coba buatkan satu user idd user mungkin saya bikin disini siswa klikkan passwordnya oke tulis ulang passwordnya mungkin nama disini siswa ini kita bisa isi sih coba saya isi 123456 aja oke oke kita clear dulu coba kita lockout ya oke kita akses lagi pati masukin ip server ubuntu tadi 201 dengan port 22 ya kita coba login dengan user siswa tadi passwordnya 123 berapa tadi oke nah oke sekarang kita sudah berhasil masuk di server ubuntu kita yang kita install di dalam sistem operasi apa namanya kita install tadi di proxmoc ya proxmoc masih menggunakan Linux oke nah itu saja dulu untuk hari ini bagaimana kita tadi menginstall create container secara online ketemuan besok kita akan melakukan instalasi atau mengupload file image atau ISO dari sisim operasi secara lokal oke terima kasih untuk hari ini semoga bisa dicoba dan bermanfaat terima kasih terima kasih Terima kasih.